Intro Tingginya harga minyak goreng membuat pemerintah Kabupaten Seruian turun tangan dengan menggelar operasi minyak goreng murah dalam kemasan yang digelar di kelurahan dan desa. Sebanyak 8.400 liter akan digelontorkan kepada masyarakat melalui dunas kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruian dengan menggelar operasi minyak goreng murah dengan harga Rp14.000 per liter yang dilaksanakan di kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Seruian. Kegiatan ini dilakukan mengingat harga minyak goreng di pasaran melambung tinggi sehingga dirasa memberatkan masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kooperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruian mengatakan minyak goreng telah disalurkan keempat desa dan dua kelurahan untuk mengatasi kelangkaan minyak dan tingginya harga minyak goreng saat ini. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita intinya lebih banyak masyarakat, terhadap jaring sosial ekonomi yang diinisiator oleh Kenis Pindah Koop, sebelah kanan saya Pak Primer. Hari ini kita berkat kerjasama beliau bersama Blok Sampin, juga bersama beberapa perusahaan yang ada di Seruian. Kita mendapatkan sebagian jatah kita ya, jatah untuk membantu masyarakat, khususnya dalam distribusi minyak goreng yang mana minyak goreng ini mulai langkah dan mudah-mudahan langkah ini tidak berlaku lama, sehingga operasi ini ketakanlah sampai di sini saja. Mudah-mudahan tidak ada operasi kedua ya untuk membantu masyarakat, artinya dalam arti kata peredaran minyak goreng menjadi stabil, sehingga harganya bisa dijamu masyarakat. Dari Kabupaten Seruian, Kalimantan Tengah, Ragil Riyandi melaporkan.